Gerakan untuk menyelamatkan pemilu yang demokratis bermunculan sepanjang pekan ini lantas apa saja yang menjadi temuan dan kajian gerakan ini terkait pemilu 2024 untuk membahasnya telah bergabung mantan Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Pak Gatot, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bang Egan. Ya, ya. Terima kasih atas waktunya bersama kami, Pak Gatot Nurmantio di Prime Time News. Pak Gatot, mengapa Anda memutuskan turut serta dalam gerakan menyelamatkan pemilu ini? Apakah memang ada hal yang sangat dikhawatirkan? Tuan Egan, saya luruskan bahwa kegiatan tadi adalah kita tokoh-tokoh masyarakat dari berbagai komponen untuk melihat gambaran Indonesia hari ini secara objektif. Bukan karena pro-kontra pada kandidat-kandidat presiden. Apa salahnya saya kalau ikut? Karena saya melihat ini ada hal yang sangat krusial dan sangat benar-benar menakutkan bagi saya begitu, Pak. Apa yang menakutkan itu, Pak Gatot? Begini, Bang. Hasil survei dari generasi muda Ismi itu menyatakan bahwa kalau pemilu curang dan intervensi dari lembaga-lembaga negara seperti KPU, Bawaslu, Aparatur Negara, Aparatur Pemerintah, TNI Polri, maka di Sumatera, dari hasil survei ya, 90,4 persen mengatakan akan terjadi disintegrasi bangsa. Dan survei lagi menyatakan 82,5 persen itu mereka akan menarik mandat atau menerika. Karena mereka mengatakan bahwa kami ini memberikan mandat kepada Indonesia untuk menjadi satuan yang besar, bukan untuk satu keluarga. Begitu, Bung. Apakah ini artinya bahwa ada potensi kekacauan, Pak Gatot, yang bisa saja terjadi ketika pemilu 2024, 14 Februari 2024, usai begitu? Masalahnya kalau cuma kekacauan itu kecil. Tetapi kalau negara ini terpecah, menjadi beberapa negara, ini yang sangat luar biasa. Makanya saya harus berbicara di sini. Jangan sampai ini terjadi. Begitu, Bung. Oke. Pak Gatot, ada sejumlah gerakan masyarakat yang prihatin juga, khususnya dalam peran Presiden dalam pemilu 2024, ada yang mendorong pemakzulan, ada yang menggugat Presiden Jokowi ke PT UN. Nah, menurut Anda, Pak Gatot, apakah gerakan-gerakan masyarakat ini memiliki alasan dan dasar yang kuat? Alasan dan dasar yang kuat bisa saja dibuat dengan apa yang telah dilakukan selama ini. Tetapi, proses ini tidak semudah yang dikatakan. Sepertiga dari anggota DPR harus tujuh, kemudian dua per tiga hadir, dan yang akhirnya dua per tiga menurut Jui, kemudian dibawa ke Mahfraga Komotisi, kemudian ke MPR, dan lain sebagainya. Memerlukan waktu yang tidak segera mungkin. Paling cepat, sekitar setengah tahun itu paling cepat. Saya pikir. Dan kondisi sekarang akan sulit begitu, Bang. Oke, baik. Pak Gatot, kita akan dengarakan bersama penyataan dari Menko Puluhkam, Mahfud MD berikut ini. Urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Puluhkam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, baru sidang pleno. Kalau dua per tiga hadir, sidang pleno bisa jalan. Kalau dua per tiga dari yang hadir setuju, kemaksulan bisa diputuskan begitu. Kalau sudah setuju semua, menesarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu, itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini. Paling tidak, tidak bakal selesailah sebelum pemilu selesai. Itu lama itu. Ada sidang pendahuluan, sidang apa. Seperti yang Pak Gatot sampaikan tadi, bahwa ternyata memakan waktu kurang lebih sampai satu tahun, sehingga kemudian tidak sedikit Pak Gatot yang mengatakan proses pemakzulan ini mustahil dilakukan. Menurut Anda juga demikian? Bukan mustahil bisa dilakukan, tapi perlu waktu yang lama, Pak. Dan sekarang, yang krisis, artinya yang krisis di negara ini adalah ada upaya-upaya atau indikasi atau ada dihasil supi yang berakibat disintegrasi bangsa dan beberapa daerah di Sumatera akan menyatakan merdeka atau lepas mengambil mandatnya. Ini yang sangat-sangat berbahaya yang saya harap semua anak negeri mempunyai perhatian kepada ini. Kalau itu dilakukan, terjadi intervensi cawe-cawe kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah, aparatu pemerintah, KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri. Untuk itu, maka agar negara ini selamat kita semua anak bangsa semuanya harus sadar bahwa pemilik sah negeri ini adalah seluruh rakyat Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia itu ada DNA patriot dan kesatria karena yang memerdekaan negeri ini adalah nenek-nenek-nenek kita semuanya kakek-kakek kita semuanya orang tua kita semuanya dan merebut kemerdekaan bukan diberikan saja untuk itu maka saya bangkitkan lagi DNA, kesatria, dan patriot untuk menjaga agar negara ini tidak tercabik-cabik agar kesultanan kerajaan yang 43 ini yang memberikan mandatnya untuk menjadi kesatria yang besar itu tidak menarik mandatnya lagi maka semua harus berani mengatakan bahwa apabila ada yang curang apabila yang tidak netral apabila yang ikut intervensi baik itu dari kepala desa sampai ke presiden dari prajurit terendah sampai dengan paling mata ini dari bayangkat terendah sampai ke polri ikut cawe-cawe maka itu adalah pengkhianat negara yang membiarkan negara ini akan tercabik-cabik dan terpecah-pecah itulah yang harus kita sama-sama bangkit maka saya katakan mari kita bentuk posko siaga Indonesia siaga dimana kita semuanya bersama-sama semuanya termasuk kepala desa babinsa, babingkap timas semuanya bersama-sama menjaga dan melihat jangan sampai ada kecurangan begitu bang Pak Gatot apakah memang keadaan seperti tidak netral cawe-cawe apakah memang hal-hal itu yang terjadi pada saat ini dan kemudian apa indikasinya sehingga kemudian Pak Gatot yakin bahwa ada potensi perpecahan di negara kita nanti pasca pemilu kalau ini dibiarkan berlanjut begitu Bang, ini sudah terlihat di depan mata mulai dari undang-undang yang mengatakan bahwa kan undang-undang bahwa penjabat publik bupati, wali kota, gubernur dipilih secara langsung tapi ini PJ bisa sampai 2 tahun dan kemudian sekarang ini 50% lebih adalah baik gubernur, wali kota itu adalah PJ apa maksudnya? ini adalah strategi untuk supaya bisa mengendalikan buktinya ketika rapat dupati wali kota gubernur ketika ditanya dievaluasi berapa lama mendagri setiap 3 bulan Presiden mengatakan akan saya evaluasi dan saya amati tiap hari dan bisa saya tegur dan saya ganti ini kan luar biasa bisa mengganti wali kota bupati, gubernur kapanpun saja bukankah ini seperti raja bukan ini persiapan patut saya menduga boleh persiapan ini ini yang pertama yang kedua Presiden tidak menegur giberan untuk menjadi wakil Presiden artinya Presiden ikut sama-sama kemudian kita tahu semuanya kecurangan-kecurangan digembusinnya mobil Amin di Sumatera Utara Jalan Sudirman 7 oleh di Sub kemudian aparat dari Satpol PP penyataan banyak lagi gambar kepala desa dikumpulkan ini bukan saya saja di pelosok-pelosok dari survei dari generasi muda SP menyasar semuanya dan mereka mengerti itu melihat dan sangat berbahaya bahkan dunia internasional mengatakan untuk mengetahui hasil pemilu di Somalia itu perlu waktu 20-30 hari di Amerika 2-3 hari yang paling efektif Indonesia 1 bulan sebelumnya sudah tahu ini anekdot di luar negeri inilah yang sama-sama saya mengajak sebagai anak negeri yang bertanggung jawab pemilik negeri ini kita bersama-sama siaga agar ini jangan terjadi dan negeri ini bisa melakukan pemilu dengan jujur adil, luber dan tidak terjadi apapun juga Pak Gatot salah satu persoalan yang juga dikhawatirkan mengenai ketidaknetralan aparat TNI dan Polri sebagai mantan Panglima TNI Pak Gatot apakah itu mungkin saja memang bisa terjadi pada organisasi TNI pada saat ini tidak netral begitu? Bung, kalau saya melihat pernyataan dari Panglima TNI ketika dilantik bahwa TNI akan netral satu yang dua Keperastaf Angkatan Darat mengatakan TNI adip pasti netral dan saya tidak mengaruh mengorbankan intusi untuk membuat yang negatif kemudian Pangdam Jaya Majen TNI Hasan mengatakan bahwa TNI akan netral Bung, kalau seorang general Maik Mayor General kemudian Letan General dan General mengatakan TNI akan netral kemudian TNI tidak netral itu pasti dia mengatakan ah Bapak aja ngomongnya seperti itu apa bedanya Bapak seperti kuat pakai rok saja pakai kantor itu akan kotor dan jelek sekali di mata prajurit tapi yang paling penting Bung bahwa TNI itu semua pernah disumpah dan itu akan melanggar sumpahnya tidak mungkin seorang yang sudah general umurnya tidak panjang lagi seperti saya paling beberapa tahun lagi yang lainnya juga terus mengorbankan jejak digital mengorbankan jati dirinya dan sangat menyedihkan dan sangat tabu bagi seorang TNI kalau dikatakan sebagai pengkhianat negara habis itu habis tidak tidak bisa tidur karena pengkhianat negara itu adalah kejahatan yang tertinggi dan terjelek di suatu negara satu contoh kerajaan di Jawa Tengah itu kalau kita mau diarah ke makam raja-raja ada tempat anak tangga yang harus dilewati saya tanya kenapa ini Pak pengkhianat-pengkhianat kerajaan dikuburkan di sini Pak supaya selamanya orang nginjak-nginjak dia itulah pengkhianat dan tidak mungkin seorang panglima TNI sekarang kemudian kasat kemudian pangdam mau mengorbankan jati dirinya hanya tinggal sebentar lagi dan hanya karena patuh sama Jokowi tidak mungkin itu kalau ada itu paling-paling juga karena salah pengertian dan sebagainya tapi saya yakin TNI memegang sumpah dari bawah sampai atas mereka tidak akan mau menjadi pengkhianat negeri ini ya ada contoh kasus yang terbaru Pak Gatot seperti kemudian wajah Dandim Sukarjo yang kemudian disandingkan dengan salah satu paslon Dandim sudah mengatakan nama dan wajahnya memang dicatut oleh orang lain tapi menurut Anda apakah memang pencatutan aparat TNI ini memang benar terjadi ataukah memang ada indikasi TNI itu tidak netral begitu di sejumlah daerah coba cek kalau Dandim itu benar saya katakan itu Dandim itu sakit jiwa atau gila tidak mungkin seorang Dandim dia mau melakukan seperti itu dan kan sekarang banyak ahli melihat bahwa itu foto diambil kemudian di jejarkan diproduksi lagi seolah bersebelahan jadi hampir saya katakan saya hampir tidak percaya seorang Dandim berani melakukan seperti itu bukan dia penakut tapi dia takut malu dia takut harga dirinya dia punya harga diri dan punya jati diri tidak mungkin itu oke baik Pak Gatot kita akan tampilkan dulu pernyataan dari dan hanya harga diri jati diri yang kita miliki oke baik Pak Gatot menurut kita dengarkan dulu pernyataan dari Yusuf Kala berikut ini ya beliau kan dalam pidatoknya selalu mengatakan memberitahkan TNI Polri dan seluruh aparat negara untuk netral jadi disini kalau tidak netral berarti aparat itu tidak melaksanakan perintah presidennya dan saya selalu ingatkan bahwa netralitas itu tercantum dalam adilnya dalam sumpah seorang presiden sumpah seorang presiden itu dimulai dengan demi Allah saya akan melaksanakan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ya kalau tidak adil menanggap sumpah itu Pak Gatot itu adalah pernyataan dari Yusuf Kala yang mengingatkan presiden Jokowi duduk untuk netral begitu Pak Gatot menurut Anda apa yang sekarang harus dilakukan oleh Pak Jokowi supaya kemudian betul-betul bisa memastikan bahwa penyelenggaran pemilu ini netral apa yang harus dilakukan supaya kemudian meyakinkan publik bahwa penyelenggaran pemilu ini tidak mendukung salah satu paslon dari pihak pemerintah sebenarnya tidak sulit sampaikan saja kepada semua bupati wali kota dan gubernur sampaikan kepada Panglima TNI dan Kapolri sampaikan kepada KPU dan Bawaslu bahwa saya perintahkan kalian netral semuanya dan saya akan awasi dan masyarakat mengawasi apabila terjadi kecurangan jangan dibela langsung disidangkan jangan kamuflaser dan ingat khususnya untuk prajurit TNI perintah presiden netral itu adalah perintah atasan melanggar atasan adalah melanggar sumpah siapapun dia agama memulakannya mereka pernah bersumpah di atas kitab sujinya masing-masing mengatakan demi Allah saya bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang mendasarkan Pancasila dan Undang Daran 1945 dan juga tidak ada supaya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan atasan presiden sudah mengatakan netral Panglima TNI netral Kepala Staf Angkatan Darat netral bahkan Pangdam Jaya netral kalau membantah itu siapapun yang merintah berarti TNI tidak takut sama Tuhan kualat kualat durhaka dia begitu oke Pak Gaton terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam Pak Gaton Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang Terima kasih